Intro Pemirsa berdasarkan data statistik Bandara Internasional Igus Tinggur Arai, Bali Kedatangan penumpang internasional terus bertumbuh yang telah mencapai angka 4 ribuan per hari Hal ini pun menunjukkan pertumbuhan kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali Ketua Bidang Budaya Lingkungan dan Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Bali Igus Tinggur Arai Suryawijaya Kamis 12 Mei mengatakan kondisi Wisman saat ini mulai naik bertahap Sejak dibuka penerbangan internasional disertai dengan kebijakan Yang memudahkan warga negara asing WNA masuk Bali mendukung pertumbuhan kedatangan Wisman Rai Suryawijaya mengungkapkan dari puluhan penumpang kedatangan internasional Ratusan kemudian ribuan dan sekarang mencapai 4 ribuan Apalagi nanti akan ada event-event internasional di Bali Akan memberi pengaruh terhadap kedatangan wisatawan mancanegara Disamping itu kedatangan Wisman dengan tujuan berlibur juga kian meningkat Terutama asal Australia Ia mengatakan saat ini kedatangan Wisman didominasi sekitar 60% dari Australia Australia menjadi negara asal Wisman terbanyak berkunjung ke Bali dipengaruhi beberapa faktor Di antaranya jarak yang cukup dekat dengan Bali kurang lebih menempuh waktu 3 jam dari Pat Dan sekitar 6 jam dari Sydney Disamping itu Bali menjadi tujuan wisata utama dan rumah kedua bagi warga negara Australia Dari sisi harga daripada berlibur di negaranya Australia Lebih efisien jika berlibur di Bali karena lebih murah Lebih lanjut ketua PHRI Badung ini menjelaskan Setelah Australia ada Eropa dan Amerika yang menduduki posisi Wisman terbanyak yang datang ke Bali Sementara untuk wilayah Asia sendiri Masih belum banyak karena untuk Wisman asal Tiongkok yang biasanya Banyak ke Bali di negaranya masih lockdown Pertumbuhan kedatangan Wisman ini dikatakannya Tentu akan memberi pengaruh terhadap okupansi Atau tingkat hunian kamar hotel di Bali Dia memprediksi pada pertengahan tahun ini Yang merupakan libur musim panas Okupansi akan kembali terkerek Dia memprediksi angka kedatangan Wisman akan mencapai 5 ribu per hari Dan domestik 15 ribu per hari Widya Stuti Bisnis Bali melaporkan